Selamat datang, kembali lagi di diarinya Dewi Nah, selama ini gue akan bikin video tuh Kadang gue mikir, ada berapa banyak sih yang tau kalau gue itu kerja apaan di Jepang Iya kan? So, hari ini gue pengen sharing sedikit tentang pekerjaan gue di Jepang Yang pertama mungkin kita bakal bicarain gue kerja dimana sih Jadi gue itu kerjanya di klinik kecantikan Gue gak bisa kasih tau kalian pastinya dimana Tapi perusahaan gue bisa disebut OT bahasa Jepang ya Jadi di Jepang itu ada Chushokigyo dan ada OT Chushokigyo itu adalah perusahaan kecil menengah dan OT itu adalah perusahaan besar Dan perusahaan gue itu besar Jadi pegawainya itu lebih dari 4.000 orang By the way, pas gue mulai kerja itu pegawainya masih sekitar 500 orang Dan sekarang itu sudah 4.000 orang Ya intinya perusahaan gue ini adalah perusahaan yang terus tumbuh, lancar, subur, cepat selama beberapa tahun ini Nah fakta menarik disini adalah gue sebenernya gak pernah pindah kerja Jadi gue awalnya ke Jepang itu untuk sekolah bahasa Jepang Tamat dari sekolah bahasa Jepang itu gue lanjut ke Semonggako Kayak day 2 gitu ya kita bilangnya kalo di Indonesia Bidang sound engineering Dan setelah tamat sekolah itu gue kerja di tempat sekarang Dan gue kerja di tempat ini sudah lebih dari 9 tahun Tahun dari umur 2-3 sampai sekarang umur gue udah 32 Bentar lah, bentar lah tahun depan 33 Nah kenapa sih gak pindah kerja kak? Kenapa? Perusahaan gue itu bisa dikatakan adalah perusahaan white kigyo Jadi di Jepang itu ada yang namanya buraku kigyo Dan ada yang namanya huai to kigyo Kalo buraku kigyo itu adalah perusahaan yang melanggar aturan pekerjaan di Jepang Misalnya kayak lembur gak dibayar Terus juga liburnya sedikit Terus juga misalnya gak bisa ambil cuti Terus gajinya kecil Atau mungkin gajinya dikat kalo kita bikin kesalahan gitu Ya pokoknya intinya pegawainya itu tersiksa Sedangkan kalo white kigyo itu adalah perusahaan yang patuh sama peraturan pemerintah Bisa bebas ambil cuti Terus juga liburnya cukup Jadi setahun itu lebih dari 100 hari biasanya Kalo dibawah 100 hari itu sedikit liburnya Terus juga hampir gak ada lembur sama sekali di tempat gue kerja sekarang Ada sih tapi gue bisa milih gitu Tergantung kerjaan gitu Kalo gue gak mau ya gue gak perlu lembur gitu Jadi gak heran ya gue betah di tempat sekarang Nah terus juga alasan utama kenapa gue betah itu Karena gue ini kerjanya di bidang medikal dan beauty ya Nah seperti yang kalian tau ya Maaf kalo belum ada yang tau Jadi gue itu punya sakit jantung Itu bikin gue tertarik sama dunia medis Berkat sakit gitu ya Nah terus gue perempuan ya kan Ya perempuan mana gitu ya Yang gak suka sama hal-hal yang berbau beauty gitu kan Pasti semua suka meskipun gue gak make up gitu Sekarang gue tetep suka Terus juga dengan bekerja di tempat sekarang itu gue bisa tau kalo misalnya ada pengobatan Pengobatan terbaru di bidang medis dan beauty Jadi perusahaan gue ini bukan cuma klinik kecantikan aja Kita juga ada klinik lesik misalnya untuk mata Gue juga udah lesik Harga pegawai Terus juga ada klinik untuk ibu yang pengen hamil IVF gitu ya dan macem-macem lainnya Punya rumah sakit biasa juga Dan alasan lainnya itu karena di tempat kerja gue sekarang itu orang Jepang Temen-temen kerja gue itu relatif baik-baik orangnya Jadi gak ada yang namanya ngebully gue karena gue orang asing Makanya gue suka kerja di tempat sekarang By the way buat kalian yang belum tau ya Sebetulnya di tempat kerja gue yang bener-bener pure orang asing Gaeko Kujin gitu ya itu cuma gue sendiri Jadi ada yang campuran China Ada yang campuran Korea Makanya mungkin ada yang kaget ya Bilang wah kok Kak Dewi bahasa Jepangnya bagus banget ya Itu gimana ya buat bertahan hidup guys Tapi gue sendiri, gue sendiri itu merasa bahwa bahasa Jepang gue itu gak bagus Belum bagus Vokabulari gue itu masih kurang jujur aja Tapi ya menurut orang sekitar gue sih katanya bahasa Jepang gue udah lebih dari cukup syukurnya Jadi ya gambar rimas Nah gue kerja apaan sih di tempat sekarang nih Lama banget sih masuk ke inti pembicaraan Jadi gue sering cerita ya di pembukaan video Gue selalu bilang kalau gue adalah video editor Yes, gue di tempat sekarang itu kerjanya memang bikin video promosi Jadi gue bikin video promosi untuk dokter, untuk klinik Untuk mempromosikan prosedur kecantikan Dan gue sering pergi ke klinik Sering masuk rumah operasi juga Jadi darah, liat darah apa segala macam itu Gue udah biasa aja sih Dan selain itu juga gue ada bikin video edukasi untuk staff Kadang ada bikin untuk suster juga, nurse Kadang ada bikin buat dokter juga Kayak video operasi atau prosedur gitu ya Kadang gue dimintain tolong itu dari perencanaan shooting Terus edit, terus juga sampai upload ke video platform Dan kadang gue cuma dimintain tolong edit video doang Jadi semuanya tergantung permintaan Tapi mainly kerja gue itu memang bidang video only Biasanya gue itu kerja ambil video pakai Lumix GH5 Kalau kalian penasaran ya Dan gue edit video itu pakai Final Cut Makanya gue pakai Macbook Gue kan pernah upload di Instagram Jadi itu bukan Macbook Pro Punya gue itu punya perusahaan yang mahal ya Dan untuk Youtube ini juga gue ngeditnya pakai Final Cut Tapi karena gue edit video di Youtube itu setelah kerja ya guys Gue itu edit video 8 jam lebih gitu loh Jadi setelah edit 8 jam terus bikin video untuk Youtube Harus edit lagi itu jujur aja itu capek banget Males banget jujur aja Makanya kalian mungkin ngeliat gue kadang suka salah masukin teks gitu kan Ya gimana guys soalnya udah capek gitu kan Ya pikir gue kalau buat Youtube pribadi gue mah Yang penting bisa bagi ilmu, sharing ilmu aja gitu Kalau buat kerja ya pasti lain ya Karena kita dibayar soalnya Nah status gue di perusahaan sekarang itu adalah pegawai tetap Atau bahasa Jepangnya Seishying Nah buat kalian yang belum tau ya Jadi pegawai tetap itu adalah impian orang Jepang secara rata-rata Apalagi gue kerja di bidang medikal dan beauty gitu ya Masa depan terjamin pendapatannya juga stabil gitu ya kan Dan ini memang benar, memang betul Makanya gue gak bisa pindah kerja Balik lagi Gaji gue juga Karena gue udah lama kerja ya Jadi di Jepang itu ada yang namanya Nengko Joretsu Gue pernah bikin videonya Kalau kalian belum cek silahkan cek videonya di sini-sini Jadi bisa dikatakan gaji gue itu bagus Gue gak bisa kasih tau kalian pastinya berapa Yang pasti dibilang super banyak ya enggak Pastinya level Sultan ya gak mungkin gitu Soalnya di atas langit kan masih ada langit ya guys ya Pokoknya buat diri sendiri cukup lah gitu Dan pendapatan gue itu per tahun bisa dikatakan Jauh lebih baik daripada kebanyakan orang Jepang sendiri Yang seusia sama gue sebetulnya Perempuan gitu kan Ya pokoknya cukup lah Cukup buat diri sendiri Tapi kalau misalnya gue pengen punya anak mungkin Lain cerita Nah seperti yang gue cerita ya Bidang medis itu bisa dikatakan Gajinya itu terjamin ya Lumayan di Jepang Jadi kalau kalian yang di Indonesia Yang minat pengen ke Jepang Saran gue Kalau kalian pengen gajinya bagus gitu Lebih baik jadi perawat medis disini Atau Kanggoshi Kanggoshi ya Suster Jangan ambil bidang Kaigo Kalau bisa Kaigo itu buat rawat-rawat orang tua ya Kecuali kalau memang kalian suka sama bidang tersebut Kalian suka perawat orang tua Itu menurut gue gak apa-apa Yang bikin kalian happy gitu Gajinya dibilang jelek juga enggak Cuman kalau kalian pengen yang kayak Ya pokoknya lebih stabil itu lebih bagus Jadi perawat medis disini Tapi ya ujiannya pasti lebih susah ya Gue gak tau juga sih Kayaknya Kaigo juga susah ya guys ya Ya intinya sih kayak gitu Bidang medis disini itu bisa dikatakan terjamin gitu So ya kira-kira kayak gitu temen-temen ya Cerita gue pada hari ini Yaitu tentang pekerjaan gue Kalau misalnya ada yang kurang gitu Yang gue mungkin lupa sampaikan Kalian bisa tanya di kolom komen Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel ini Aduh gue sebetulnya pengen sharing dikit nih sama kalian Jadi channel ini namanya adalah Dewi Niki Niki itu bahasa Jepang Artinya adalah diari Sebetulnya channel ini gue bikin lebih untuk sharing tentang kehidupan di Jepang Jadi lebih ke vlog gitu ya Tapi gue juga coba-coba bikin konten bahasa Jepang Dan entah kenapa konten bahasa Jepangnya itu lebih banyak view-nya Daripada view-nya konten-konten tentang kehidupan di Jepang Jadi jujur gue agak sedih nih Gue lebih suka bikin kayak vlog-vlog konten gitu Gue lebih suka yang seperti itu Dan sharing tentang kehidupan di Jepang itu gue lebih suka sebetulnya Jadi ya, ya begitulah guys kira-kira Nah channel ini subscribernya sebentar lagi mencapai 35.000 orang Ah, arigatou gozaimasu Tapi ya itu seperti yang gue cerita tadi Karena engagementnya itu lebih ke bahasa Jepang Jadi ya setiap gue upload video itu Kalau bukan tentang bahasa Jepang itu view-nya sedikit banget Jadi itu kadang bikin gue sedih Gue juga dari Youtube ini bisa dikatakan pendapatan gue itu sangat kecil sekali Tapi gak bisa yang kayak berhenti kerja terus full fokus ke Youtube itu Enggak guys Jadi gue tetap masih harus jadi babu di perusahaan Aku juga semangat bikin konten banget Enggak apa-apa sih gue suka sama kerjaan gue Jujur kalau gue boleh bilang impian gue itu Kalau misalnya bisa jadi influencer gitu ya Yang terkenal, yang view-nya banyak gitu Yang engagement-nya tinggi gitu Gue pengen banget bisa bantu sesama Karena gue dari kecil itu emang pengen banget bantu orang gitu Lewat makanan Jadi gue kemarin ada sharing ya video tentang ada om-om ini Dia jual onigiri dengan harga yang super murah banget Dan ini bukan satu orang aja gitu Ada beberapa orang yang bikin gue terinspirasi gitu Dan gue pengen banget gitu loh Someday kalau misalnya gue ada uang seneng gitu loh Kalau sekarang kan gue kerja ya kan Kerja terus dapet uang gue dibayar per jam Tapi kalau misalnya dari Youtube itu kan bisa lebih gimana ya Kalau lo kerjanya sebagai influencer itu lo punya passive income gitu kan Dari Youtube ini juga kan passive income sebetulnya Tapi kalau sekarang kan masih terlalu sedikit ya Kalau misalnya udah banyak itu gue pengen pake duitnya bisa buat Bisa bantu sesama gitu loh lewat makanan Karena gue emang suka makan juga makanya gendut Kira-kira begitu teman-teman Jadi jangan lupa untuk bantu subscribe dan share dan like di channel ini Semoga someday gue gak tau kapan Pokoknya someday semoga impian gue bisa jadi kenyataan Dan gue bisa bantu orang-orang sekitar gue Karena Jepang itu jujur tingkat kemiskinannya itu makin tinggi Jadi kemiskinan di Jepang itu lebih ke kemiskinan relatif gitu Kalau kalian gak tau kemiskinan relatif itu apa Kalian bisa cek di Youtube Eh di Google Sedih sih sebetulnya Karena gue suka banget sama negara ini Gue suka sama budayanya Gue suka sama orangnya Gue suka sama nih Honggo Kira-kira begitu teman-teman Sampai jumpa lagi di video berikutnya Cepika-cepikinya panjang sekali ya Matasugi no Doga de Oaishimashou jane Ini kameranya dimana ya